Terima kasih Entah itu dari Banser, entah itu dari Pagar Nusa Yang maunya tidurmu enak, nyaman Akan ada sesuatu yang tidak nyaman terhadap anda Sobatku, saudaraku, dimanapun anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Kita bisa berjumpa lagi di channel yang sederhana ini Semani kiringan yang memberikan terhadap juga saudara anda semuanya ini sedang sabur Yang saat ini sedang membuat gerak Yang saat ini sedang memprovokasi Yang saat ini seakan-akan saudaraku Dianggapnya para Banser ini tidak berani sama dia Dia merosting seenaknya sendiri, seenaknya jidatnya Tidak ada tujuan lain kecuali dia adsen Saudaraku, Harry Press Anda dibiar-biarkan semakin tambah giladrah Anda dibiar-biarkan semakin tambah rancau Yang itu bukan kapasitas anda Yang itu bukan di jalur anda Anda menanggapi seseorang ulama Anda menanggapi Banser Anda menanggapi seorang kiai-kiai sepuh Dengan seenak jidat loh Itu semuanya akan ada konsekuensi terhadap diri anda saudaraku Dibiarkan makin lama makin menjadi Dianggapnya itu adalah suatu kebenaran buat anda Tetapi adalah kebodohan besar bagi anda saudaraku Kau rendahkan seredah rendahnya Tidak hanya itu saja saudaraku Banser pun kau anggap Bansi Saudara Banser itu adalah patriot Banser itu adalah garda terdepan Seandainya ada apa-apa Ini saya sepakat Saya rasa tidak ada umat Islam ini yang tidak sepakat Untuk mengatakan bahwa Banser itu adalah patriot Garda terdepan Dalam hal Ingat ini ya Dalam hal menjaga ulama Karena Banser ini basicnya adalah NU Nah Datul Ulama Tapi hari ini Ada orang yang ngaku Nah Datul Ulama Tapi agamanya Kristen Cek video saya ada ya Anda cek saja Nah kenapa tidak itu yang anda amankan Itu tuh yang sudah mencoreng nama baik Banser itu Dan mungkin paham-paham mereka yang kemudian menjalari anggota para Banser Sehingga punya komunitas pula Yang tujuannya sudah berbeda Tidak lagi menjadi patriot bagi agama Islam Malah berupaya untuk melemahkan Islam Meskipun Islam tidak akan pernah lemah oleh para oknum ini Atau para musuh-musuh Islam ini Nah kenapa orang-orang seperti itu anda biarkan Nah ini kan judulnya Harry Pras Wahabi akan didatangi Banser dan Pagar Nusa karena ulahnya Nah sebelum anda mendatangi Bang Harry Pras Mending anda datangi dulu tuh ya Yang ngaku Kristen NU Juga anda tanya lagi tuh sama kawan-kawan anda yang membubarkan pengajian ulama itu Dimana letak salahnya Juga konten-konten yang dibuat oleh para ghost-ghost anda itu Yang katanya itu adalah ilmu dalam Ilmu putih, ilmu hitam, abu-abuan, tubelahu, segala macam itu Nah harusnya itu anda datangi dulu Itu sudah jelas salah tuh Dan nyata sekali kesalahan mereka Buktinya salah satu dari antara ghost anda itu sudah ketangkap kan Ghost Samsudin Ketangkap dan mengakui itu adalah kesalahan Nah sekarang masih banyak tuh berkeliaran di Youtube ini Ghost-ghost anda itu yang membuat konten menipu umat Membodohi umat Kenapa anda tidak menjadi garda terdepan untuk menyadarkan orang-orang seperti itu Jadi jangan terbar fitnah ya Kita tidak sedang mengatai-ngatai para Banser Tapi adalah Oknum Kita tidak sedang mengatai para ulama Tapi adalah Oknum di ulama itu Kita tidak sedang mengatai-ngatai para Kiai Tapi ada Oknum di Kiai itu Dia tidak Kiai tapi mengaku Kiai Ghost tapi mengaku Gus Mengaku garda terdepan membela ulama Tapi mereka sendiri yang membubarkan pengajian ulama Ketika Allah berfirman pada surat Al-Araf ayat 26 Ada kata atau ada firman Allah yang berbunyi Biyadikan khair Saya terjemahkan dari Ustaz Ahmad Zilfi Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Ya Allah Malika Mok Raja yang mempunyai kekuasaan Tu'til mulka mantasha Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau hendaki Wa tazi'ul mulka Dan mencaput kekuasaan dari siapa saja yang engkau hendaki Dan engkau memilihkan siapa saja yang engkau hendaki Dan engkau menghilangkan siapa saja yang engkau hendaki Sebelum kita masuk pada perkara kemarut Saya ingin nyimpang sedikit Ini perkara hati Ketika Anda membaca ayat ini Salah satu manfaatnya Anda tidak akan pernah takut dengan kegoliman Misalkan di kantor Kita mengatakan yang hak ya hak Yang batir ya batir Maka kita tidak akan pernah takut Kenapa? Kalau Allah meninggikan Maka pasti tinggi Tidak ada yang merendahkannya Tidak akan pernah takut kita Kita tidak akan pernah khawatir Takut kepada siapa saja yang mencelak Karena kita yakin Saya yakin latinya Allah yang mengakuasa Yang meninggikan Allah Yang menenakan Allah Ini para ifat Karena di zaman sekarang Banyak sekali buda'an-buda'an Yang akibat buda'an itu Orang menjual agama Perhatikan hadis riwayat Rasulullah 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 Ujian yang samar-samar Seperti lipatan-lipatan yang ada pada malam belakulita Ini kalau tidak ada lampu, kita belakulita Ada orang lihat kertas tidak kelihatan Saking tidak kelihatannya Maka ada orang beriman pada hari Sore hari kafir Sore hari beriman Pagi hari kafir Kenapa? Karena ia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia Maka orang ketika meyakini Allah lah yang memberikan kekuasaan Allah lah yang mencabutnya Allah lah yang meninggikan Allah juga yang merendahkan Dia tidak akan pernah takut untuk berkata yang benar Tidak akan pernah takut untuk menunggalkan yang haram Meskipun satu-satunya penghasilan dia dari situ Mungkin dosa orang-satunya Yang ini Jangan lupa untuk menunggalkan yang terakhir Jangan lupa untuk menunggalkan yang terakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton